Intro Nah setelah dapat rokaat yang taruhlah rokaat terakhir bagi si makmum yang terlambat dengan rokaat pertamanya imam tadi berarti kan ada makmum tadi yang lima orang tadi ada orang yang baru datang lagi menjadikan dari lima orang barisan ini salah satunya dijadikan imam soalnya statusnya masih menjadi makmum makanya bapak ibu-ibu ini juga mumpung ingat jangan sampai ini sering saya ditanya dan memang saya mengetahui sendiri ya barangkali menyambut pertanyaan yang kemarin yang menyambung juga disini ada orang sholat berjamaah terus si imam ini taruhlah masih tinggal satu rokaat tidak diperbulikan membentuk barisan sendiri membuat jamaah sendiri tetap diabdulkan wajib mengikuti jamaah yang sudah ada jangan membuat sendiri jadi cabang dari pemaknaan yang dijadikan imam itu seharusnya bukan dalam status makmum itu salah satunya jika dalam lingkup masjid ini masih ada berjamaah yang masih berlangsung tidak diperbulikan melaksanakan jamaah sendiri ya apa itu karena tidak senang dengan imamnya apa karena bacaannya beda ini pernah ada pertanyaan? pernah? pernah? ada pertanyaan? ya monggo? 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 jadi ini pengecualian maksudnya begini wak jika itu imamnya dalam satu masjid itu ada imam yang imamnya ya imam yang terjadwal yang rohatif maka tetap diusahakan masih ikut terkecuali kalau mengadakan jamaah itu posisinya sudah bukan pas pada waktunya contoh ya jam setengah 12 lebih 10 imam utama sudah dilaksanakan imam utama ini loh maksudnya sudah selesai ada orang jam 1 mau sholat di masjid membentuk jamaah makmumnya 7 ya otomatis imamnya sih 1 dalam kasus seperti ini benten dengan yang saya ceritakan di awal tadi wah ini kok tinggal satu rokat rombongan yang belakangan ada lebih dari 10 orang yuh kita membuat sendiri lagi mulai awal biar pahalanya lebih komplit ngeten ini masalah benten dengan problem yang pertama tadi jadi selama imam rohatif yang jamaah utama ini belum selesai tidak diperbolehkan membentuk jamaah sendiri ini pernah kejadian pak hanya gara-gara katanya gak seneng dan katanya kurang faseh bacaannya makanya kalau bisa ya memang imam itu diseleksi yang lebih baik lagi apalagi kalau di majidil harum tadi itu sudah beda selama sudah lepas dari waktu utama waktu utama yuk on the time lebih dari waktu yang tepat waktu boleh ngadain sendiri-sendiri jika kalau kita mengikuti yang sudah ada nanggung tinggal tahiyat akhir terus yang keberapa malek kalau pakai kacamata gak nyaman yang keempat wala umian yang keempat tidak boleh bermakmum yang imamnya adalah ummi ngerti kayak kemarin itu artinya tidak bisa membaca dan menulis ya maksudnya ummi ini bukan hanya itu kalau masalah membaca dan menulis insya Allah banyak orang yang bacaannya bagus kadang-kadang tulisannya jelek jadi yang dimaksud disini wala umian disini adalah bacaannya tidak faseh tidak baik ngerti mana tadi tulisannya hilang tidak ada pertanyaan lagi tidak monggo boleh ada seorang ada seorang yang ikut sholat berjamaah imamnya sudah tahiyat akhir langsung takbir terus duduk itu mendapatkan ganjaran pahala sholat berjamaah cuma tidak mendapatkan hitungan rokat akhirnya orang ini berdiri terus ada orang datang boleh ini pun gisami apalagi si makmum yang jenengan ceritakan tadi itu cuma tertinggal beberapa rokaat dari 4 rokaat hanya tertinggal 2 rokaat terus setelah dia mau melanjutkan ada orang menjadikan imam atau begini mumpung ingat juga ada orang sama-sama terlambat menjadi makmum sholat maghrib terlambat 1 rokaat 2 orang ini terlambat maksud secara otomatis kalau imam sudah selesai berarti berdiri nambah kekurangannya dari sholat berjamaah yang tertinggal 2 rokaat tadi setelah si yang kurang si makmum 2 ini 2 makmum yang kurang dari 2 rokaat ini berdiri membentuk jamaah seketika itu bisa botol sentuhan pun tidak salah satu harus mengalah oke mengalah saya lebih aneh lebih mudah tak ngalah mundur sedikit nah yang dijadikan patoan itu nanti ada tumitnya bukan jari-jarinya mundur sedikit saja botol terlalu lebar mundur sampai ini botol usah sampai botol jadi mundur sedikit saja satunya diangkat nah pun jatuh ini kalau ada orang datang terus menjadikan kulo menjadi imam ini padahal kulo sedang bermamum yang imamnya sampingnya saya makanya harus dikasih jeda sedikit ke belakang yang dinamakan jumlah batasan masbuk tertinggal dengan rokaat imam apa batasan masbuk memanjang lu saget lupa pertanyaan ngeteniki saget kejadian ada orang yang berdiri tinggal dua rokaat akhirnya pas tinggal satu rokaat datang orang dijadikan imam selesai berdiri 2 rokaat akhirnya ketika yang makmum tinggal satu rokaat dijadikan imam lagi oleh orang lain yang orang lain di belakangnya tinggal dua rokaat terus sampai waktu sholat berikutnya datang kira membentuk yang menjadikan langsung sakit maksudnya coba halamannya hilang tetap sah jadi bacaannya seandainya tidak dikeraskan tetap sah makanya biasanya kan dekat berdekatan kalau jadi makmum kok di sana mesti dengar berdekat kan otomatis tapi langsung mundur satu satunya diangkat satunya diseret pun jadi kan mesti dengar oke